hai oke ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke nih kita di rumahnya Mas Tono lagi nih wah ini udah sampai depan aja nih Mas Tono nih Alhamdulillah Mas Alhamdulillah ya jadi udah sampai depan nih pembangunannya teman-teman nah jadi tadi beli apa lagi mas tadi mas belandar sama caka belandar sama caka teman-teman jadi ini jadi tadi beli ini teman-teman caka sama Belandar tuh yang itu jadi nanti gentingnya pakai SPC Mas Tono ya pentingnya pakai asbest temen-temen tuh Pak tukangnya lagi kebut ini cepet banget termasuk rokok nih udah belakang udah udah rambut belakang Mas tinggal pasang ini apa itu Oh tinggal pasang gedeknya tapi atapnya udah Oh iya iya setelah dulu Mas nih Mas tuh disambi gorengannya ini kasih rokok dulu nih biar semangat nih ini mas rokok dulu Mas oh iya ini buat masnya nih nih jadi nih udah sampai depan sini teman-teman Alhamdulillah makin gagah ya Mas Tono ya nih kita lihat dari sini ya teman-teman tuh makin gagah ini nah jadi nanti tinggal masang asbestnya udah rambut yang rapi-rapin gitu Mas Tono ya kemarin juga udah beli cat juga itu buat mana Mas Tono Oh depan ini ya nanti dicet temen-temen tuh udah ahlinya tuh jalan di atas kayak gini nggak takut hati itu temen-temen tuh nah kita lihat ke belakang yuk Mas Tono yuk nah bodoh sebalik Mbah tinggal masang SBC nya temen-temen nih kamar-kamarnya juga nih tinggal 20% katanya ini jadi belakang terus Alhamdulillah nih belakang juga udah tinggal pasang gedeknya sini Mas Tono ya sebelum pasang gedek kan dikasih ini biar nggak itu rayap Mas oh diuruk dulu ini pakai genting-genting ini Oh iya jadi diuruk pakai genting-genting dulu teman-teman jadinya ditinggal dulu pasang yang depan dulu Mas ya Oh takut kalau keburu hujan juga katanya Nah ini Mas Tono udah penuh kayaknya nih udah penuh nih jadi kayak gini temen-temen nih kenapa dari belakang ini ini nanti dapurnya temen-temen dapurnya Mas Tono ya nanti sini di sini dapurnya temen-temen udah bagus sudah kokoh di daripada hari yang kemarin ini cagak-cagaknya juga cagak-cagak bekas ya masih bagus nih nih jadi kayak gini pokoknya Alhamdulillah Mas Tono ya pokoknya disyukurin aja banyak dikit manusia tuh ada kurang-kurang kurang-kurang terus yang penting bersyukur giputan mbah hahaha nah nggak semuanya bersyukur ya terus sekarang ya juga agak bagus pribun bah pribun eh daripada dulu sekarang kan udah bagus banyak gini ya terima kasih ingin-ingin gitu teman-teman deket dengerin nih teman-teman daripada yang dulu ini udah bagus ya pasti nanti banyak temen kok enggak sampai sini ya pengen juga sampai sini Mas Tono tapi mungkin uangnya nanti kalau kehujanan gimana Mas Tono kehujanan nggak bawa coba Mas Tono jalan kaki kedap sini bentar misal ah kayak gini kalau kehujanan mungkin juga kebrah mungkin banyak tapi enggak apa-apa cuma bentar tinggal lewat gini enggak apa-apa aku jalanan bener mbah daripada dulu mau roboh ini udah dibetulkan kayak gini udah bersyukur Mas ya harus bersyukur kalau orang bersyukur itu pasti Gusti Allah itu seneng pasti nanti dikasih lagi rezeki gitu kalau orang enggak bersyukur lah itu mbah parno gak belum bersyukur guys kasih rezekinya hahaha gimana ya betul jadi itu harus bersyukur teman-teman berapa pun rezekinya itu kita lihat tuh kayak gitu tuh udah bagus nih udah bagus dah kokoh amin 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 ya nih saya lihat ibunya mas Tono jarang ngomong apa enggak ngerti saya pakai bahasa Indonesia ini atau gimana ibu gimana ibu pribun seneng-baik seneng buatan ini seneng mas seneng Bu ya ampun bakoh nih ibu makin sana dapurnya aja ketika ini pundi siap pundi siap pundi siap pundi siap pundi ibu jadi ini udah bagus ini temen-temen ini kita lihat lagi nih bawahnya dikasih ini apa namanya genting genting yang enggak kepake ini kita lihat lihat dari samping sini tuh sampingnya juga kemarin kan waktu pertama kali apa doyong-doyong Mas ya Mas Tono ini udah enggak nih ini udah enggak doyong-doyong udah rapi pokoknya tuh nanti ditutup pakai gedek ini ini namanya gedek bambu dibuat dapur buat dapur sini temen-temen sepoknya disyukuri lah intinya disyukuri sepokoknya udah bagus banget pokoknya nih udah lebih dari cukup Mas Tono ya daripada yang kemarin bisa kita lihat sendiri yang kemarin ya ini udah lebih dari cukup dan sekarang mas-masnya tuh ngerjain yang depan sini nih ngerjain yang depan sini temen-temen ini empernya empernya juga diganti tuh 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 megah banget ya empernya ya ini tinggal masang asbestnya wis udah jadi nanti nanti tinggal ngerapi ngerapiin wis ini tuh ibunya Mas Tonnya juga seneng Mas Tonnya pun juga seneng bahagia nih berkat kekuatan netizen nih Mas Tonno berkat kekuatan netizen ya udah doain Mas Tonno nih tuh jadinya kayak gini nih temen-temen ini masku juga ikut seneng nih Mas Tonno ikut seneng juga nih saya nih eh mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa ketemu lagi kayak Mas Tonno Mas Tonno yang lainnya Mas Tonno ya biar bisa kebantu kayak gini ini walaupun sederhana tapi mungkin sangat jauh lebih membutuhkan Mas Iya Iya jadi nanti kalau Mas Tonno pengen misalnya ketukangnya Mas Pak itu bener-bener Mas Tonno tinggal ngomong aja ya maksudnya saya kan nggak ngerti kayak ini nih genting-genting kayak gini nih disuruh ngerapiin yang lerak-lerak ini ini udah enggak bocor ya Mas Tonno di dalam ya udah enggak kan alhamdulillah enggak jadi gentingnya ini enggak bocor temen-temen cuma ada yang lerak-lerak gitu kan bocor ini masih bagus karena usuknya pun juga masih bagus ya Mas Tonno ya cuma mungkin ada yang lerak-lerak gitu yang yang parah tuh ya kemarin apa dapurnya kemarin Mas Tonno ya itu udah mau roboh bener itu oke yaudah temen-temen nanti kita lanjut lagi update perbangunannya nih oke yaudah temen-temen